Sinetron Ronaldo Wati merupakan salah satu tontonan favorit anak-anak sampai remaja di era 2008 silam. Di sinetron ini para pemainnya pun memiliki karakter-karakter yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Sinetron ini bercerita soal pesepak bola wanita yang bernama Wati. Tak terasa, setelah 14 tahun berlalu penampilan para pemain sinetron Ronaldo Wati pun kini telah banyak mengalami perubahan. Penasaran seperti apa? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini deretan beberapa potret beda para pemain sinetron Ronaldo Wati dulu dan sekarang. 1. Nona Berlian, Pemeran Ronaldo Wati Ronaldo Wati yang akrab dipanggil Wati diperankan oleh artis cantik bernama Nona Berlian. Ia tak hanya digambarkan sebagai anak yang jago main bola tetapi juga berambut unik. Waktu kecilnya ia sangat tomboy dengan gaya rambut hampir plontos, namun kini Nona Berlian terlihat anggun dengan rambut panjangnya. Bahkan potretnya saat ini sering disebut mirip artis Korea. Saat ini pun Nona Berlian sudah menjadi YouTuber dan ia juga meniti karir sebagai gamer profesional. 2. Omo Kucerut, Pemeran Si Cheking Omo Kucerut memerankan karakter bernama Cheking yang sesuai dengan badannya yang kurus. Tapi ia juga punya kekuatan super yaitu kemampuannya untuk berlari dengan super cepat. Meski sudah berlalu selama 14 tahun, namun paras wajah dan postur tubuhnya masih sama dan tak banyak berubah saat ia masih bermain di sinetron Ronaldo Wati dulu. Saat ini pun Omo telah berpindah profesi sebagai seorang pemain DJ. 3. Tommy Kaganangan Pemeran Mat Gondrong Sosok ikonik lainnya adalah Mat Gondrong yang terkenal dengan jurus kekuatan di kepala untuk menyundul bola. Pemeran Mat Gondrong yang bertubuh gempal sekarang ini pun masih memiliki tubuh berisi seperti peran yang ia mainkan 14 tahun lalu. Kini ia pun eksis sebagai YouTuber serta berbisnis kuliner dibandingkan aktif di layar kaca. 4. Amanda Pradisha, Pemaran Bombom Berperan sebagai keeper yang jago melindungi gawang, Amanda Pradisha sukses bikin gemas lewat aksinya sebagai bombom. Namun setelah 14 tahun berlalu, ia pun sudah tumbuh menjadi semakin cantik dan dewasa. Kini Amanda Pradisha sudah jarang terlihat di layar kaca dan lebih fokus pada pendidikan di jurusan mass communication di salah satu kampus di Indonesia. Meskipun sibuk ia pun sempat meluangkan waktunya untuk berkumpul dengan pemain lainnya seperti Nona Berlian dan Omo Kucerut. 5. Alhan Elhaan Pemeran Rimbi Selanjutnya ada pula Alhan Elhaan. Alhan Elhaan merupakan aktris yang memerankan sosok Rimbi. Sosok Rimbi sendiri memiliki penampilan khas dengan rambut kriwilnya. Setelah 14 tahun berlalu kini Alhan Elhaan telah tumbuh jadi gadis dewasa. Ia pun tampak semakin cantik dengan bertransformasi menjadi gadis berhijab. 6. Baron Yusuf Dulunya dikenal sebagai aktor cilik, Baron Yusuf kini sudah beranjak remaja. Dalam sinetron Ronaldo Wati, ia memerankan karakter sebagai seorang antagonis. Dulu rambutnya yang panjang dan keriting menjadi image. Wajah Baron pun kini semakin tampan seiring bertambahnya usia. Saat ini Baron pun tetap menjalani karirnya sebagai pemain sinetron.